Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat? Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagi kita semua Sahabat, sebelumnya sudah beredar bahwa ada 180 ribu orang Serta seleksi CPNS pada tahun 2020 ini Tidak bisa mengikuti seleksi pada tahun depan 2021 Karena tidak menghadiri SKD Dan hari ini muncul berita bahwa ada 4029 peserta CPNS didisqualifikasi oleh BKN Kira-kira kenapa? Nanti akan kita simak beritanya Oke, ingatkan kembali kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi yang update Terkait kepegawaian dan informasi menarik lainnya Mari kita simak berita hari Badan kepegawaian negara mencatat Sebanyak 4029 peserta seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS 2019 Di diskualifikasi mencatat Menurut Kepala Birohumas BKN Pariono Alasan 4029 peserta di diskualifikasi itu Karena tak mengikuti ujian Yang tidak hadir mencapai 4029 ucapnya Saat dikonfirmasi Senin 12 Oktober 2020 Hingga hari ini tinggal 10 instansi yang telah melaksanakan ujian SKB Sementara 4046 instansi kisahnya sudah melaksanakan Oke, dari berita ini Kita akan melihat di tahun depan Kemungkinan akan ada beberapa teman kita yang tidak bisa mengikuti seleksi CPNS Di tahun 2021 Karena tidak hadir pada seleksi kompetensi dasar Dan tidak hadir juga di seleksi kompetensi bidang Kita akan melihat di tahun depan Dan semoga itu bukan kita Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton